Proyek pengerjaan jembatan Paringin di Ibu Kota Kabupaten Balangan, yang terletak di Jalan Trans Kalimantan antar Provinsi Kalimantan Selatan ke Kalimantan Timur bahkan ke Kalimantan Tengah, terancam tidak selesai target pengerjaan jembatan di Jalan Ayani, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan tersebut bahkan tanpa memasang papan proyek pengerjaan. Senin, 6 Desember 2021, tampak para pekerja melakukan aktivitas pekerjaan perbaikan dengan melakukan pembongkaran bagian aspal atau lantai jembatan tersebut. Sebelumnya, Pejabat Pembuat Komitmen Balai Pelaksana Jalan Nasional, BPJN, Wilayah Kalsel, Dwi Wahyono, pada Kamis, 30 September 2021 lalu, di berbagai media pernah menerangkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan konsultan atau kontraktor perbaikan jembatan tersebut. Dwi berharap, penyelesaian perbaikan jembatan Paringin bisa tepat waktu, yakni ditargetkan rampung di Desember akhir 2021 ini.